Selamat pagi semuanya, ketemu lagi di Thresh Talking Gila, pagi-pagi enaknya kita ngobrol-ngobrol Emang ada yang kayak gini Ben? Gak ada, di screen gak ada opening-opening gitu gak ada Harusnya kita ngobrol, terus gua keliatan BT gitu Harusnya lu nanya, gua BT kenapa gitu Yaudah sekarang pertanyaan lu, kenapa lu pake batik begitu? Biar rapi? Biar rapi? Biar rapi, kemarin lu gitu episode pertama Aduh, itu parah banget sih Gua bingung itu yang nonton udah 5 ribu aja, gua bingung tuh 5 ribu? 5 ribu? Kemarin gua liat 6 setengah Kau nurun? Iya Kok bisa ditawar gitu? Ya tapi lu pake batik ngapain? Ibiar keren, lu juga ngapain pake batik? Karena ini gua mau nyambut bintang tamu Emang ada bintang tamu hari ini? Cih, belak-belak-belak gak tau lu Cih? Gua mau baca skripnya Gua mau surprise gitu, surprise Katanya kan, apa namanya, bioskop udah mau dibuka tuh ya? Betul Bioskop, tapi dengan berbagai macam protokol Wah gua gak sabar sih Gua mau nonton film Batman Ben Gua pengen nonton Wonder Woman Oh gitu Semuanya 2021 Gua udah kayak Film-film lokal juga bagus loh Banyak, banyak yang bagus Gua mau bridging gitu nih Mau bridging gak enak Gak enak Tapi gua saat lu ada yang lagi viral itu Tilik Lifting Gua ngilik Gua ngilik Aduh Gua akhirnya gua garing lho Ben Emang Apalagi ada bintang tamu Kakuh pasti Kakuh Duduknya udah dijarakin gini Tilik bagus, gua nonton kemarin Gua Ini bukan karena ada bintang tamunya di sebelah ya Tapi memang itu gua Gak bosen sih kalo gua film pendek ya 32 menit doang Tapi gua suka gitu Karena memang Ya bener yang lagi viral rame Itu kan temen-temen Bahwa si Bu Tejo Bu Tejo Emang dia keren sih Itu dapet banget gitu ya Nyinyire ya Nyinyire Gua sih Gua kalo ada di truk itu tuh Gua dorong keluar truk tuh Hahahaha Permisi ya mas Tadi ada yang mau dorong saya dari truk Permisi siapa ya Aduh Mbak Gak enak aja Pake masker nih Mbak Mbak kabarin Mbak Mbak ya kabarin Ini Mbak Ozi Ini lagi di Jakarta Lagi di Jakarta Jalan-jalan atau Engga sih kayaknya gak jalan-jalan ya Di TV udah banyak Iya lagi banyak ini ya kayaknya Di trans7 Di net Iya kerjaan sih Tiba-tiba Jakarta mau manggil juga sih Di Jakarta mau manggil Bagus banget tuh ya Gini ya Orang Jogja tuh Humble Humble ya Jiwa seni nya tuh Enggak ya Enggak ya Megang-megang Mantuk banget Mbak Ozi Maaf tadi nama panjang siapa? Siti Fauzi ya Siti Fauzi ya Saya Honi Sebenernya Saya Honi nama bapakku sih Kalo di Islam kan Apa Terakhir nama bapak itu kan Apa Terakhir nama bapak Sebagai penghargaan Terakhir anak perempuan Bapaknya Gitu Aku ada pertanyaan nih Mbak Kalo Saya ngerasanya kalo Di kota itu Mungkin perempuan tuh Banyak Nginyir atau gibah ya Nah kalo misalkan di Gosip gitu ya Di daerah Maksud di Ibu kota lain gitu Apakah emang itu Menjadi culture juga? Di kota lain Justru malah lebih pedes biasanya Oh Jadi sebenernya kalo di beberapa orang Melihat fenomena Tiliknya sendiri ya Maksudnya di film ini gitu bahwa Sebenernya si utuh gibahnya sih ya Tapi membicarakan satu sama lain itu loh Entah itu kebaikan ataupun keburukan Ya itu sejenis kayak kontrol sosial gitu loh Jadi kemudian Nek kowe Berbuat sesuatu itu menghitung sekitarmu Oh Lebih Lebih Ya sejenis kontrol sosial itu tadi Jadi lebih lu berhati-hati gitu kan Bener Lebih berhati-hati dan bersikap dan bertindak Karena kan tentu saja kita hidup gak sendiri Ya bener Itu malah lebih kenceng Makanya komen-komennya pada bilang Wah ibu-ibu kayak gini nih yang bikin aku males pulang kampung Maksudnya Iya kan Jadi kan jadi nyinyi nih Masuknya hurung Gak ada yang tau ya kan Udah karya belum dari kota gitu kan Gimana sih bisa acting natural Gutejo Oh iya Itu prosesnya panjang ya Maksudku Orang tuh kadang-kadang liatnya Apa Kalau acting tuh main comot aja imitasi gitu kan Karena aku tuh berangkat memang dari Apa Keilmuan seni peran kan Keilmuan seni peran Oh iya Jadi benernya emang Backgroundnya Seni peran aktor gitu kan Aku kebetulan dapet dan sua aktor video Dari teater garasi Garasi performance institute Wow Satu kelompok di Jogja gitu 6 bulan workshop ke aktoran Ya gak bisa semudah itu menciptakan satu tokoh gitu Makanya begitu ditanya Ini sedang menunggu Ini ada gak sih mbak Apa Tokoh yang beneran gitu Itu tuh sebenernya mix Oh Karena tak bikin memang ada faktor sosiologisnya Secara psikologis ini ibu gimana Sampai kemudian Itu yang jadi peganganku gitu loh Untuk apa istilahnya Melakukannya ya Actingnya ya Berarti itu mbak Kalau sibuk Teji itu bisa dibilang mbak mix Antara satu dengan yang lain Jipo orang gitu ya Siapa tetangga Bukan si ibu Atau siapa itu mbak mix Atau bahkan sebenernya rule model ku ini malah cowok loh Jenis yang kayak gini tuh Oh Koyokoe Jalanan emang ira lamis Jalanan emang ira lamis Labes juga Oh labemu rambetura Cowok tomboy Tapi rapi kan Tapi rapi kok Ganteng mama sejatan aja Film udah banyak nih ya tawaran ya Film lagi atau Banyakan kayak sinetron gitu Ini enggak Aku kalo stripping ntar dulu lah Oh stripping enggak ya Kayaknya mentalnya belum siap aja Kenapa Siap hari Ya kebayang aja sih bangun jam 4 pagi Terus pulang jam 12 malem gitu tuh kok kayaknya Apa ya Mungkin karena Apa kebiasaannya beda ya Maksudnya Minimal gitu 6 jam gitu kan Sehari harus tidur Kayaknya belum gitu Gua Waduh Gua dulu pengalaman stripping tuh Bilang apaan Aduh Bilang apaan Enggak taya Enggak taya Jolah kasian banget sih Udah ngerja keras ternyata enggak taya Ini kayaknya lu streaming Tapi mbak Tapi mbak kalau Adam Kenapa nolak stripping Stripping kan kita bisa bilang Gua tangkut Big money Iya mbak ya diambil aja tuh Stripping nanti Betulan aku gak berduhan sama dia Wah keren Keren nih keren Gauji ini selain jago aku Gua yakin bentar lagi Gua yakin bentar lagi ini dipanggil Joko Anwar nih Alah mas Joko nih ngomong tau wey Mas Joko tuh ngomong tau wey itu Jadi film itu di bumi dan langit bener tuh Bumi dan langit itu apa loh mas saya enggak tau Itu yang ini mereka Joko Anwar apa tuh Apaan sih filmnya si Joko Bumi dan langit Bumi dan langit ini Siapa tau jadi karakter superhero Mau jadi apa mbak kamu kalau Karakter superhero mbak Ya kalau orang nyinyirnya pakai eh Kalau orang lawannya pakai fisikan Kalau aku pakai omongan Nah Mas Joko Anwar nih Salah satu superhero yang bisa jadi nih Eh di Martha juga belum ada tuh Belum ada yang ingin Ngomong cek 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 Oh mati Gitu Gitu Mati Iya Tapi itu kekuatan 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 Iya kan Istilahnya kayak ngomong lu mati aja besok Udah mati Iya bener bener Itu bahasa halusannya Iya Mau serang mau apa gitu kan Gitu kan Gitu Jangan nyerang aku Gitu mati dia bisa Bisa Oh pokoknya berani kalau aku Gitu Coba mbak Coba mbak Coba mbak Kalau jadi superhero gitu mbak Masih sayang nyawanya kan Hah Berani sama saya Berani ya Dia pun tidak pakai karakter wardrobe kayak Bu Tejo tetap dapat ya Berarti emang mbak Oji ini actingnya emang Aslinya mbak Oji ini nyer juga gak Aku Aku tuh jarang ngomongin uang Biar lucu biar lucu Dari tadi gua gak lucu Dari tadi gua gak lucu bingung Gak gitu Gak ngomongin orang Aku tuh malah jadi tempat curhat temen-temenku Jadi temen-temenku yang pada punya masalah gitu Kalo yang dadiwong itu yang solutif menolongnya gitu Queer untuk aku Karena Kok dadi menunjuk disini Tapi sebenernya iya Maksudnya kalo Boleh dicek deh sama temen-temenku Itu mesti kalo mereka lagi punya masalah gitu tuh Aku tuh gak suka sama orang yang sedih gitu loh Gak suka ngeliat orang tuh punya masalah Terus berumbung sama masalah gitu loh Berumbung buka gitu tuh Aku tuh Agak kurang Seneng sih ngeliatnya Jadi Koyo kebahagiaan tuh di-share gitu loh Segala Kalo Kalo ngomongin sebenernya Karena karakterku siapa gitu di film Tile Aku tuh Yuning Malah Yuning tuh ya Apa Yuning Yang malah Bo gak kayak gitu loh As the positive thinking gitu loh Bener 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 Sebenernya orang yang minder Bener sebenernya orang yang minder Makanya waktu dibilangin kemarin Filmnya gak banget sih Apa Gak mendidih Gak worth it nih buat ditonton gitu Aku yang langsung Kok gitu ya Aku tuh sampe yang nangis gitu Karena memang beneran gitu loh Aku tuh gak Karena gak ada intensi untuk menjelekkan sesuatu Menjelekkan seseorang gitu Gak ada intensi mau begitu Mbak pertama kali tau ini viral tuh dari mana? Dari Suami kan yang pake Twitter Aku gak pake Jadi waktu itu Waktu itu lagi berdiri di rumah Lagi berdiri di rumah Lagi cipiring gitu Terus dia bilang Apa Dek Pilih lah Rame loh Dek Terus Tak bilang Ah mah apa Gituin Aku cuman nanyain aja kan Aku cuman gocek Terus dia bilang Ini trending soalnya Dia bilang gitu di Twitter Katanya kalo di Twitter kan cepet kan Betul Nah udah Begitu aku buka handphone Handphone ku hang Banyak banget DM yang masuk Banyak banget ini Whatsapp yang masuk Berarti dari itu langsung tim ngumpul tuh? Enggak Enggak sih Berkabar sih sama produsernya Karena aku kenal loh Adik angkatan ku Terus Oh mbak aku masih keter jawabin Waaay Karena semua wartawan langsung Mau ini kan Mau ketemu dan wawancara kita Oh keren Yaudah kita nanti jadi satu aja gitu Rasanya gimana Mbak? Itu follower Instagram kamu naik udah panjang Pasti itu? Lumayan naik gak Mbak? Aku udah follow ya? Sampai sekarang Mas gue tak boleh aneh yow Itu naiknya tiba-tiba berapa? Itu dari 400 biji Oh dari 400 followernya? Aku kan dari 400 Dari 400? Iya Jadi 50 ribu ini? Sekarang 70 ribu Wah gokey Gue mau jadi bintang film aja Ini kan udah tampangnya menjual kan? Kayak wilayem loh Wilayemnya Black Epis Coba dilihat dong Nah siapa tau rezekinya sama Lu diamini aja Doa yang baik lu diamini aja Lalu gue pengen jadi Wismith Kurang ngurung Mending lu wiludin sumpi gak? Dibakai 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 Hari ini Sindanis Aku ada challenge Ada satu adegan yang harus diikuti Ini masnya mukanya langsung kayak gini Menakutkan Pasti Coba yang gimana Coba Ya dengan Pak Polisi aja ya Boleh Boleh Dengan kesukaan Oh kesukaan The power of emak-emak Pak Polisi Mbok saya tuh mau tilek bulurah loh pak Mbok nuraninya tuh dipakai gitu loh pak Empatinya tuh loh pak Dipakai Pokoknya kami mau tilek bulurah titek Iki pieto Ben Aku orang iso iki Iki kelamaan Lo dulu deh coba Pak Polisi Aku tuh arep tilek bulurah loh pak Mbok ya empati dan nuraninya dipakai gitu loh Maksudnya Maksudnya Masa jawab kok gini Pak Polisi Aku arep tilek bulurah loh pak Mbok dipakai hati nuraninya loh Ngoyongono loh tuh pak lo Tersokan dapet gak ya Ini faedah dari episode ini Dapet gak? Dapet gak? Dapet lah Harusnya dapet lah Harusnya kembali ke masing-masing kan ya Masa ya kalo mau ngomongin soal baik gaknya harus ditunjukkan gitu Hal ini baik hal ini buruk gitu Iya bener Iya aku tuh ya Hehehe 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 Iki lho Iki lho cincin ku anjar kate lho Hehehe Jadi Ya Terima kasih Mbak Lzi atas waktunya Mbak Ini ada Semacam Oleh-oleh pemberian dari teman-teman Ini masker Ya ampun Dari teman-teman FMVL Family Values Yang kita pake nih Yang dipake ini Jadi kita bikin movement juga Sama mungkin movementnya sama beberapa ini Jadi kalo gak beli satu Itu sama jangan menyumbang Atau masker untuk orang anak sekit Ih kasih Iya Oke Trastalker Selalu pake masker Selalu stay safe Stay healthy Dan Tetap Kerja keras Dan jangan lupa Jangan nyinyir Idealis Jangan nyinyir Jangan nyinyir Jangan nyinyir Karena nyinyir Hanya punya Tuan Menil Cepet 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 Hahahaha Jangan nyanyi Jangan nyanyi Terima kasih.